TNI Angkatan Laut TNI Angkatan Laut menemukan satu perahu motor membawa empat orang bergerak dari Skoyambe, TNI Angkatan Laut kemudian melakukan pemeriksaan terhadap perahu motor tersebut. Dari hasil pemeriksaan ditemukan narkotika jenis ganja seberat 2,8 gram, BBM ilegal sebanyak 135 liter. TNI Angkatan Laut juga melakukan penangkapan terhadap empat orang, tiga diantaranya memiliki kartu pelintas batas. Penyelundupan BBM jenis perta lighting diangkut dari Skoyambe, distrik Muaratami, kota Jayapura ini rencananya akan dibawa menuju Papua Nugini. Komandan Lantamal 10 Jayapura, Brigadir Jenderal TNI Ludi Prastiono menyatakan melalui respon cepat dan tingkat kesiap siagaan, tim XQR dan POSAL Skosai berhasil menangkap speed pelintas batas tersebut. Dan Lantamal 10 Jayapura menjelaskan hasil koordinasi dengan imigrasi kelas 1 TPI Jayapura terhadap empat orang warga negara asing Papua Nugini pelintas batas dan barang bukti ganja agar Satro Lantamal 10 melaksanakan koordinasi dengan nada narkotika nasional atau BNN Papua. Sementara itu untuk muatan BBM ilegal sebanyak 135 liter, Satro Lantamal 10 berkoordinasi dengan BIA Cukai Jayapura untuk melakukan penyidikan lanjutan.